Intro Namaku Indra Saputra Adan, biasa disapa Indra Hari ini aku mau ke perpustakaan untuk belajar sebab ujian akhir semester telah dekat Saat ini aku tinggal di asrama mahasiswa Mahat Albir Zaman sekarang adalah zaman yang penuh cobaan dan tantangan Dimana para pemuda seusia kami disibukan dengan istirahat dan bermain Sedangkan kami disibukan dengan banyak belajar Setelah lulus dari SMK Negeri 2 Paguyaman, tepatnya di Provinsi Gorontalo Saat itu aku sangat bingung untuk memilih melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Ataukah memilih untuk bekerja Dalam keadaan bingung, datanglah teman yang menyarankan dan mengajakku untuk belajar ilmu agama di sebuah majelis Yang tempatnya tidak jauh dari rumahku Duduklah kami di majelis tersebut Dengan membahas beberapa tema keislaman yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Setelah berakhir majelis ini, teman-teman pulang lebih awal Sedangkan aku meminta nasihat Ustadz Atas keluh kesayang aku alami Kemudian Ustadz memberikan nasihat kepadaku Untuk melanjutkan pendidikan di Mahat Albir Universitas Muhammadiyah Makassar Akhirnya aku mencari referensi untuk menguatkan tekadku Mendaftar di Mahat Albir Universitas Muhammadiyah Makassar Dengan keadaan yang sama, aku membuka website Mahat Albir Untuk melihat informasi penerimaan mahasiswa baru Kesokan harinya, aku melengkapi berkas untuk mendaftar di Mahat Albir secara online Setelah melalui beberapa seleksi, akhirnya aku dinyatakan lulus di Mahat Albir Dengan program studi Ahwal Syekhsia Yang mana Mahat Albir memiliki tiga program studi Yang terintegrasi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Yaitu Ahwal Syekhsia, Komunikasi dan Penyarahan Islam Serta Pendidikan Bahasa Arab Setelah itu, berangkatlah aku ke kota Makassar Untuk melakukan registrasi ulang di Mahat Albir Universitas Muhammadiyah Makassar Kemudian, Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Mengarahkanku ke asrama Mahasiswa Mahat Albir Mahat Albir adalah maha terbaik di kawasan timur Indonesia Mahat Albir memiliki fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan oleh para mahasiswa Di antaranya, kelas yang nyaman Perpustakaan yang menyediakan kitab-kitab klasik para ulama terdahulu maupun yang sekarang Cafe yang modern dan nyaman Juga kantin yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan mahasiswa maupun mahasiswi Di awal-awal, aku hampir menyerah dan berputus asa Karena harus meninggalkan keluarga dan teman-teman tercinta yang ada di Gorontalo Namun, semua itu digantikan oleh Allah SWT Dengan keluarga yang baru serta teman-teman yang soleh di asrama Dan aku pasti yakin, aku akan sukses di sini Sebagaimana pembina asrama mengatakan Awal kesuksesan itu ketika kita berani meninggalkan semuanya untuk belajar Dan ketika kita mencapai cita-cita Maka itu hanyalah hasil dari kesuksesan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!